Pemirsa Gubernur dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno segera dilantik hari ini. Namun sebelum mengikuti serangkaian prosesi pelantikan, ada beberapa rangkaian agenda yang akan dilaksanakan Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan reporter Felmi Laubela dan Juru Kamerario Cornelianto dari Lebak Bulus dalam 2, Cilandak, Jakarta Selatan. Felmi, selamat pagi. Apa saja agenda kegiatan dari Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan jelang mengikuti prosesi pelantikan hari ini? Selamat pagi, Popi. Hari ini tanggal 16 Oktober 2017 jelang prosesi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta yang direncanakan akan dimulai pada pukul 16.00 atau pada pukul 4 sore nanti memang akan dilakukan terlebih dahulu sejumlah agenda oleh Anies Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Sampai dengan saat ini memang belum ada aktivitas yang berarti di kediaman Anies Baswedan yang merupakan Gubernur DKI Jakarta terpilih. Tadi kami sempat melihat bahwa memang hanya ada beberapa aparat keamanan baik dari pihak Mabespol, Korps Rimob maupun dari pihak tim Anies Sandi yang berjaga-jaga atau untuk mempersiapkan jelang agenda pelantikan nanti. Namun untuk agenda sendiri itu akan baru dimulai atau direncanakan atau dipastikan baru akan dimulai pada pukul 12.30 atau pukul setengah satu waktu Indonesia Barat nanti. Rencananya memang Gubernur terpilih baik itu Anies Baswedan maupun Wakil Gubernur terpilih Sandiaga Uno akan berangkat dari kediamannya masing-masing dan dari kediaman masing-masing ini akan bertemu mereka langsung di Masjid Sunda Kelapa untuk menggelar doa sebelum dilakukan pelantikan di Istana Presiden oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Dan setelah itu menggelar doa di Masjid Sunda Kelapa mereka akan berangkat langsung dalam rombongan Anies Sandi dengan satu mobil tentunya langsung menuju ke Istana Presiden untuk dilakukan pelantikan secara langsung oleh Presiden Jokowi Dodo. Dan pasca pelantikan akan dilakukan kunjungan langsung ke Balai Kota di mana Balai Kota ini merupakan tempat beraktifitas nantinya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih. Untuk ke Balai Kota sendiri ini tujuannya adalah untuk langsung mengadakan acara serah terima jabatan dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya yaitu Jarot Saiful Hidayat. Dan pasca dilakukan serah terima jabatan dari Gubernur yang lama menuju ke Gubernur terpilih akan dilanjutkan juga dengan pidato perdana pasca dilakukan pelantikan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ini pada pukul 19.00 atau tepatnya pada pukul 7 malam nanti pidato perdana ini akan dilakukan langsung di gedung DPRD DKI Jakarta. Dan pasca dilakukan pidato perdana di gedung DPRD DKI Jakarta akan dilakukan dengan ramah tamah atau tepatnya selamatan di Balai Kota. Popi? Ya berkenalan dengan titik ruas jalan yang ada di Jakarta, Felmi. Lalu apa saja rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan atau yang dibuat oleh ditlantas Polda Metro Jaya hari ini? Ya Popi untuk pelantikan sendiri memang sejumlah agenda telah direncanakan dan ada pun beberapa rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh ditlantas Polda Metro Jaya. Kami sempat memperoleh beberapa informasi terkait dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan sejalan atau sesuai dengan agenda yang dijalani atau dilakukan oleh Anies Baswedan maupun Sandiaga Uno. Di antaranya yang pertama untuk dari kediaman Anies dan keluarganya akan berangkat dari kediamannya di Lebak Bulus dengan rute Cilandak, Antasari, kemudian Iskandar Syah, Trunojoyo, Bundaran Pemuda, Sudirman, Latu Harhari, lanjut menuju ke Sunda Kelapa. Sedangkan untuk dari kediaman Sandi dan keluarga ini akan berangkat dari kediaman mereka di Pulau Bangkeng menuju ke Senopati, kemudian menuju ke Bundaran Pemuda, melewati Sudirman, kemudian ke Latu Harhari, dan menuju ke Sunda Kelapa. Dan untuk menuju atau rute dari Masjid Sunda Kelapa menuju ke Istana Presiden ini, rekayasa lalu lintas adalah rombongan gubernur dan wakil gubernur ini akan menuju istana dengan rute Sunda Kelapa, kemudian Taman Suropati, kemudian Tegu Umar, Cut Mutia, Menteng Raya, Gambir, dan langsung menuju ke Istana Negara. Dan untuk dari Istana menuju ke Balai Kota ini akan menggunakan rute yaitu dari Istana Negara ke Jalan Medan Merdeka Barat, kemudian setelah itu Medan Merdeka Selatan, dan langsung menuju ke Balai Kota. Demikian, Hopi. Baik, Felmi, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan reporter Felmi Laubela dan juru kamera Rio Cornelianto dari Lebak Bulus dalam 2 Cilandak, Jakarta Selatan.